Oh guys ini banyak yang bilang kalau misalnya untuk patch 1.6 ini ini akan benar-benar true limited alias enggak bakal masuk lagi di banner yang sekarang atau standard to write up ya jadi ini pilih udah ngerilis sebagian enggak akan nonton ini karena bakal kena copyright bahas saya untuk karakter ini ada 12 ya tiga jadi dua bintang enam dan satu untuk bintang lima nah tebas dulu untuk bintang enam mineral Jun yang sih jadi ini sedikit info aja jadi kalau misalnya spoiler terlalu apa katanya untuk yang dipet satu sedang eh 1.6 ini itu yang muncul bukan si vertin katanya itu yang muncul tuh emaknya kalau nggak salah setelah kecuali dulu untuk si juiketan Juno P parah ya kita coba baca skill 1 down on the cup single target terus tiap pakai related damage disitu ya dan kalau misalnya si jiu ini punya wimpul biar kamu menggunakan sebagian untuk memberikan reality damage Oke saya kita belum bisa tahu ya dia bisa nge-stack berapa karena dia setiap kali makai dia mengurangi spek disini dan bakal meningkatkan untuk kreatifnya mesin dia nah untuk skill kedua ini ada punya dua efek disini jadi kalau misalnya pas rondanya mulai terus kalian mabuk ya di Juni mabuk dia punya dua efek disitu efek pertama kalau misalnya dia mabuk ya dia bisa membuat musuh nggak bisa pakai skill ini untuk musuh yang darah yang paling rendah ya kalau disini enemy dengan darah paling rendah disini jadi akhirnya terus kalau misalnya si Juni punya efek ekstasi jadi dia akan menggunakan semua stek yang ada untuk meningkatkan damage dari skill 1 nah masalahnya kita nggak tahu ya seberapa banyak persenanya itu kalau benar-benar gede banget harusnya gila sih ini lalu ultimate nya wine accident serangan benar-benar ya oke jadi dia bisa tergantung seberapa banyak musuh ya semakin sedikit demikian sebegin gede jadi kalau misalnya untuk lawan boss harusnya dia bisa lebih gede ya gede akan menggunakan one pop dan jika kalau misalkan punya lebih disitu akan meningkatkan penetrasi and rate jadi untuk mendapatkan one pop ini penting ya Nah ini untuk insetnya inset satu ketika masuk ke dalam combat atau battle kalian akan dapat one pop disitu nah pas rune kelar dapat lagi seberapa banyak buff pada karakter jadi dia akan mendapatkan one pop tergantung seberapa banyak buff yang ada ya ini kalau misalkan kalian pengen pakai Jio harus pakai buffer yang banyak ya jadi untuk mendapatkan one pop ini bisa lebih gampang karena dengan mendapatkan one pop akan meningkatkan demi skill 1 ke-2 nomor DMS biasa 8% biasanya ya 8% nah yang inset 3 saat ronde dimulai akan dapat rendong bahwa di sini nah ini kita harus tahu ya redomba nya itu apa entah nambah atk atau mungkin nambah retration atau mungkin apa ya tapi dari rumor yang beredar Jio ini bener-bener true limited dan katanya bakal power creep jadi kemungkinan besar bakal oke banget ini salah satu bis men alias setengah manusia setengah burung ya sini ya namanya gtn ini single target ya dan dia main realty damage juga dia tipe bisa pastinya bakal yang mengasih yang namanya bon omen bon omen bisa menurunkan reality defense oke dan musuh akan mendapatkan ekstra genesis dmso jadi bisa dikombo dengan pipet poison enggak enggak boleh atau mungkin pakai karakter yang bisa ngasih genesis dmx contoh untuk big atau mungkin 37 atau mungkin yang lainnya gitu yang mungkin gua nggak tahu sih nah skill kedua dia akan memberikan bahwa untuk diri sendiri dan masuk ke dalam bond reader dan akan mendapatkan yureka disini di bond reader ini setiap di akhir ronde akan menggunakan yureka untuk cast command dan oke jadi command ini adalah serangan area ya deal di rati dmx untuk semua musuh dengan bon omen dan sarangan ini nggak ke hitung sebagai follow up attack dia bergantung pada skill satu dan skill ultimate nya kalian ya karena harus menggunakan bon omen kalau misalkan baca disini ultimate nya jadi dia akan mendapatkan yureka dan juga bakal ngasih bon omen ke semua musuh terus punya efek yang namanya domain of prophecy akan meningkatkan critical critical damage dan juga untuk oke jadi kalau misalnya kalian punya reti dmx critical damage kalian bisa lebih tinggi lagi ya lalu insight satu lihat masuk ke dalam combat akan mendapatkan emoksi bergantung seberapa banyak reality di oh oke jadi kalau misalnya kita bikin tim full reality damage kalau misalnya ada tiga berarti dia langsung dapat tiga dong ya berarti dia langsung dapat tiga moksi kan itu misalnya empat kereta empat moksi langsung wah ini gila dulu sih memang gila sih ya terus kalau misalnya ada di dalam domain of prophecy ini attack dari command akan meningkat ya untuk critical damage disini nambah damage itu insight 2 insight 3 nya bakal ngasih fossilization eh fossilization untuk random enemy apakah semacam buku gitu jadi ini cukup gampang untuk mendapatkan moksi ya tapi masalahnya kita di lock untuk tim reality damage lalu bintang 5 ada yenisei dia main mental ternyata skill satu woman of action satu target dan bakal ngasih mental damage kalau misalnya kalian cash pakai rank 2 atau 3 akan menurunkan energi enemy damage dealt debuffer jadi ya jadi bisa mengurangi damage dari musuh terus skill kedua ngeheal ternyata ya oh boleh sini ya ngeheal dan bakal ngasih buff sturdiness jarang-jarang ya ada healer yang bisa ngasih buff seperti ini ya ngeheal worth it sih hilarnya nih tapi dia seuntung satu ya satu healer doang satu target kill untuk mulai karakter pendendarnya paling rendah kalau misalnya kalian cash untuk rendu dan tiga dia bakal ngasih untuk sturdiness lagi untuk ultimate dia bakal ngasih shield dan juga untuk immunity Oke enggak bisa kena debuff di situ ya lumayan sih ya dia bakal ngasih shield dan juga untuk shield untuk insight kita juga lihat dia bakal ngasih apa jika mau menggunakan rank 2-3 debuff akan mendapatkan moksi untuk skill satu ya terus dua untuk healing rate saat menggunakan healing akan mendapatkan Empower incantation Empower incantation tapi yang pasti adalah untuk ini ya dia healer ya healer presider lalu ada berapa skin gratisan yang pertama ada skin Anli ya Anli ini skin gratisan ternyata gue pikir kemarin tuh bayar atau enggak ya skin gratisan dan cukup keren sih dia kayak bawa pedang kail gitu terus ada juga skin gratis dari utuh ini dari login ya ini free skin ini untuk se-shimmar men dari utuh terus trufis ini kayaknya bayar ya terus ada enak ini yang keren banget udah belum partai juga ini kayaknya membayar juga siante iya kayaknya bayarnya ketiga ini ini ada konten lagi di tulip kontennya utuh terus ada untuk default remateran lagi ada story baru ya sini sini terus ada game mode baru the raid baru juga ternyata dan ada lagi namanya game yang namanya roguelike game echoes in the mountain jenia terus ada update untuk wilderness gimana sekarang udah punya dua waktu ya untuk hari dan juga untuk malam hari siang hari ya terus player bisa nge-sharing ngobadanya skode ini lumayan hehehe bisa contek punya orang disitu ya terus untuk riran Oke ini satu oke untuk banner temennya untuk temennya ya temen di peps 111 untuk diri ran terus ada skin Charlie century regulus atau dan juga untuk X kalau nggak salah riran skin itu dia akan ganti efek jadi efek yang kata akan diperbagus jadi kalau misalkan pengen ambil silahkan ya gue yakin cukup open nanti atau agak OP parah mungkin karena namanya karakter yang bener-bener limited harusnya OPC tertarik dengan healer ini karena healer dengan si shield jadi kayak belum partil tapi harusnya lebih bagus ya karena dia bakal ngasih sturdiness sini yang mana healer saat ini kayak belum ada yang ngasih sturdiness deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati